Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang terus saya bantu? Saya Pak Desa Asra dari timnya Mbak Lembur MDS TV Ini saya ingin tahu Pak tentang di daerah Desa Cariw ini Pak Kebetulan Desa Cariw ini adalah merupakan ibu kota kecamatan Berada di kota kecamatan Cariw, Kabupaten Moghol Jadi tentunya fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas umum Itu akan lebih maju ke cuman desa-desa yang lain Salah satu contohnya Puskesmas itu pusatnya ada di Desa Cariw Kemudian masalah pendidikan terdiri pada 5 SD S1, 2, 3, 4, 5 Jadi pendidikan SDnya ada di Cariw S1nya ada di Cariw Kemudian MTS negeri ada di Cariw Jadi TK juga banyak, PAU pun banyak di Cariw Sampai ada di 8 PAU Jadi tentunya fasilitas pendidikan dan syarat pendidikan Akan lebih menunjukkan ketimbang desa-desa yang segera desanya Pak untuk struktur lembaga desanya seperti apa Pak? Desa Cariw terdiri dari 7 kedusunan Yang dimimpin oleh seorang kepala dusun Kemudian ada 8 RW Dan 23 RT Jadi terbanyak kecamatan Cariw Kemudian ada BPD Dan disini sudah memakai untuk sekretariat desa itu Ada karur, ada kasih, ada sekdes Ini kita memakai pola maksimal Jadi terbanyak nih Karena pelayanan penurutnya sendiri Sudah melebihi dari 11 ribu Maka pelayanan dari perangkat desa itu Perlu lebih banyak dengan pola maksimal Untuk potensi wilayahnya Ada apa aja di desa Cariw ini Pak? Kebetulan Cariw ini termasuk potensi wilayahnya pertanian Karena memang pertanian ada jendara Kalau dulu itu sumber air itu bagus Kalau sekarang udah jadi tak ada hujan Tapi potensi itu harus tetap di lembaga Sehingga dicari itu ada kelembagaan Badan Pusaha Mimpi Desa ya Dari GUMDES GUMDES ini untuk tahun ini sudah dimulai Akan dimulai dari ketahanan pangan Maka ketahanan pangan ini akan dikuatkan oleh kebadan Pusaha Mimpi Desa Kemudian tahun depan GUMDES itu akan bergerak di air minum lah Kayakkuah gitu ya Jadi nantinya kebutuhan air minum itu Biasanya kita beli dari hujan Nah dengan adanya badan Pusaha Mimpi Desa Dan ada dana desa dari bantuan Pusaha Kenapa tidak diperdayakan? Nah untuk menuju desa mandiri tentunya desa itu Dengan badan Pusaha Mimpi Desa itu harus dikembangkan Nah kebutuhan kayu mineral Kayu dari hadatan, rapat-rapat Kita tidak bisa dibantu oleh pihak luar Kita sudah menjadi anak-anak yang dengan BUMDES sendiri Hasil kerja, hasil daya cipta Masih keciptakan orang BUMDES Wah, bagus itu Pak Jadi untuk menggari potensi di wilayah ini Dan mengembangkan usaha di masyarakat Oke, oke Wah, bagus banget Pak, saya senang Pak Sama yang menilai seni dan budaya Itu kegiatan seni dan budaya Ada apa saja Pak Untuk kesenian atau kegiatan seni ya Pemuda Cari itu menguatkan seni budaya Itu ya budaya masyarakat Cari itu yang dikembangkan Dia bekerja sama dengan SD SD yang ada Dengan SQO-nya Kemudian dia juga mengembangkan Dulunya ada jahit koman, ada topeng Ada juga di cari itu Dulu manong geng ya Nah sekarang dikembangkan Ada juga Cari Ning Cari Ning itu seni budaya yang tidak didapatkan oleh kecamatan-kecamatan Ini sudah dikembangkan oleh karen-karen kita Jadi alhamdulillah seninya Kemudian sesamping-seni Karena cari lagi saya cari itu juga Dari pengajian keagaman Alhamdulillah setiap sebulan sekali Seminggu sekali bahkan Ada kegiatan karang-karen bersolamat Nah ini alhamdulillah Dia minggu ini misalnya di RT ini Kemudian minggu ini di RT yang lain Ini alhamdulillah Dengan pengurus karang-karen dan perangkat desa Dan kepala desa langsung Lembagai desa Perjun ke salah satu wilayah ke RT ya Sehingga merasa terakui Ada pengambuan dari tingkat desa Seperti itu Ada hal-hal lain Olahraga kemarin Menyelangkan khusus Alhamdulillah Ada kegiatan pusat Ada kegiatan pengembangan yang lain Pembina terus berjalan Alhamdulillah Jadi karena saya juga Terus terang membantu karang-karang Seperti kekuatan kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!